Jadi kita mau ngapain disini? Ya pucing Hi guys Long time no see Jadi welcome back to Sesiology Channel Jadi sekarang kita ada dimana? Kita ada di Kita mau ngapain? Jadi kita akan Ngobrol orang-orang di sekitar sini Jadi kita akan Pilih secara random Kita pilih random people Untuk ngobrol sama kita Dan bicara tentang Pengaruh iklan terhadap Konsumsi seseorang Jadi Seberapa berpengaruhnya sih iklan dan promo Khususnya di Shopee dan Tokopedia itu Mempengaruhi orang untuk promo Oke Jadi langsung aja kita Let's go Selanjutnya guys Kita samperin cowok-cowok Kita samperin cowok-cowok Siapa tahu Siapa tahu jadi Nama Mbaknya siapa? Nama Mbaknya siapa? Eljana 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 Nama saya Vita Jadi mau ngobrol bentar sama Mbaknya Soal Ya soal gitu lah Jadi menggunakan Aplikasi Aplikasi apa yang Biasanya sih pakai Shopee Lainnya gitu enggak ada? Enggak ada Shopee Termasuk pengguna Aplikasi e-commerce Wajah online gitu Ya termasuk Tapi enggak terlalu seri Aplikasinya apa sih yang dipake Shopee Shopee ya Mbaknya seri enggak sih Menggunakan aplikasi kamu Aplikasi apa yang digunakan? Ya kayak Shopee Tokopedia Kalau di Shopee itu Banyak promo enggak sih? Banyak sekali Contohnya kayak Semarin saya beli Aplikasi Apatah gitu Untuk buat sekolah Ada diskon 30% Kembali Dari harga Rp. 300.000 Harga Rp. 300.000 Jadi Rp. 200.000 Eee Aplikasi Apa sih yang sering Ada promo Menurut Mbak Di Shopee ya Terus Contoh promonya kayak apa? Kalau di Shopee ini Kayak diskon Rp. 50.000 Pokoknya lebih banyak di Shopee ya Daripada aplikasi Terus Banyak promo enggak sih? Apa alasan Menggunakan aplikasi Shopee? Hmm Enak aja Kan langsung waterkurir Enggak perlu keluar rumah Car-cari kan juga Sesuai di Untuk mereka Maksudnya gue Tapi terus Banyak promo enggak sih di Shopee? Gitu Lumayan banyak 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 ya Kalau Beda sama Tukopedia Ya Itu Kayaknya promonya Lugas job Ada Kayak Event-event 12-12 Terus kayak Class sale 44-55 Yang bulan Yang bulan Ada Terus Iplan juga banyak Kayak Setongkir 5-0 Kayak gitu Ada enggak sih Keinginan Atau dorongan Untuk Membeli Pada waktu itu juga Gak harus beli nih Mumpung ada di stone Mumpung 44 Iya Harus gitu Sering ya Sering memanfaatkan Lagi Dengan promo-promo seperti itu Terus Iklan ada di bikin Kan ada Iklan Let's off here Minimal belajar 0 Terus 44 12-12 Ada Keinginan Atau dorongan Untuk Membeli Gak sih Memanfaatkan Maman tersebut Karena Berlaku Terus Semoga Di tempat Wah Berarti Selalu Memanfaatkan Maman-maman gitu Untuk Kan ada Event-event Kayak 44 45 Siap bulan Ada Flash sale Apalagi Terus kayak gitu memanfaatkan momen-momen seperti itu enggak sih untuk membeli sesuatu Kalau misal emang enggak lupa ya, saya buka Shopee terus ada penyakit itu ya Jadi tertarik ya, jadi kayak iklan-iklan di besok ada empat empat gitu, langsung siap-siap untuk cekot gitu ya Karena emang promonya banyak banget sih emang Terus kayak kalau misal 12.12 bukan, ada promo cuma jam 12 malam aja gitu, sampai jam berapa gitu Nah itu memanfaatkan banget gak sih, kayak menunggu banget gitu Enggak sih, soalnya ada tergiatan yang lain kan, garis di Shopee Iya bener-bener sih Terus misal, kan ada ya promo cuma jam 12 malam, itu rela bangun gak sih? Kalau bangun jam 12 ya, tapi di promo Terus barang apa sih yang biasanya di Shopee kalau lagi promo? Masih kayaknya, kalau perluannya gak terlalu tentu sih? Iya Terus sama banyak? Sama sih, tendang, sama pelatih, gitu Terus barang-barang apa sih yang biasanya di Shopee? Kalau kayak gitu Kayak sepedia Terus barang apa yang sering di Shopee? Biasanya kayak masker gitu kan Masker Terus Apa? Minyak wangi gitu Kalau Kalau Baju Segin kan 12 12 12 12 Itu sebenernya Butuh banget Atau emang karena promo aja sih Tidak terlalu butuh Tidak terlalu butuh Tidak terlalu butuh Cuma emang ada yang lucu-lucu gitu Tidak terlalu butuh Terus mungkin karena promo gitu Terus gak ada besoknya gitu Mungkin itu alasannya Tidak terlalu butuh Barang-barang yang dibeli kayak gitu tadi itu Sebenernya butuh banget gak sih? Iya, soalnya kan sekarang masa-masa pandemi kan Pake market gitu Jadi kalau beli itu emang butuh Bukan karena tinggung promo gitu Oke 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 Itu aja sih mbak Makasih ya Terus sama Bukan-bukan promo itu apa ya Mempengaruhi bak-baknya untuk memanfaatkan waktu tersebut Iya Iya Beda itu aja mbak mungkin Makasih untuk wakunya Sama-sama Sama-sama Dengan Promo kayak gitu Berarti Sedikit banyak Mempengaruhi emangnya untuk membeli ya Kalau hari-hari biasa gitu Deli gak sih? Kalau Mas hari itu butuh Iya langsung beli Oh Kalau butuh Jadi gak harus tunggu promo gitu Iya Oke itu aja sih mas Malasih ya wawancaranya Salah si banyak Bersi 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 selamat menikmati oke guys jadi kita udah selesai tadi ngobrol bareng random people list kita tiga informan tadi sudah berhasil kita wawancarai sambil santai-santai jadi kesimpulannya adalah terbukti dari ketiga informan yang kita wawancarai tadi sebagian besar itu sangat dipengaruhi oleh iklan maksudnya mereka itu membeli karena ada promo atau karena iklan tersebut bukan karena benar-benar butuh mereka membeli sesuatu terutama di e-commerce, shopee tokopedia itu sangat memanfaatkan momen seperti 12.12 discon dan sebagainya mereka sampai rela untuk bangun jam 12 malam yang dibeli promo tersebut dan barang yang dibeli tersebut itu bukan karena kebutuhan tapi karena ya karena promo karena diskon jadi hal seperti itu itu sangat relevan dengan teori Max Verkamer tentang galetika pencerahan jadi manusia itu cenderung tidak berpikir rasional jadi manusia itu lebih dikendalikan seperti mesin-mesin di publik jadi mereka mudah terpengaruh mudah mengikuti sesuatu termasuk shopee tadi manusia cenderung tidak bisa berpikir logis deliris kemudian mereka cenderung dipengaruhi oleh sesuatu yang datangnya dari luar seperti ya iklan tadi promo tadi nah jadi jika manusia terus menerus seperti itu maka manusia akan menjadi seperti mesin segitu tidak bisa mendalikan dirinya sendiri tapi dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar tadi jadi seperti itu hasil wawancara kita hari oke guys segitu aja video kita kali ini terima kasih sudah mengikuti kita hari ini dari awal sampai akhir semoga video yang kita buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua mohon maaf kalau ada kesalahan see you in next video bye